Putri itu berteriak tentang bapak ibunya, ampun pak, ampun bu, jangan sakiti putri, jangan sakiti putri. Padahal bapak ibunya itu ada di sampingnya. Joko, bukannya kamu itu udah biasa ngeliat pocong, ngeliat kundelana atau hal apapun, kok kamu ketakutan. Jawabannya dari Joko, ini istriku, ini anakku, dia ngejar-ngejar aku, dia mau menuntut balas ke aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'adu. Jumlah kembali di channel Selamat Untung bersama Padi dan seluruh crew team channel Selamat Untung. Semoga kita dan anda semuanya selalu dalam lindung Allah subhanahu wa ta'ala. Dicurahkan segala keberkahan yang masyarakat, dilantarkan rezekinya, dipanjar umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin, ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, Padi akan mencoba menceritakan satu kisah yang tak lain masih terkait dengan pesugian. Yang mana dalam cerita ini, ada sebuah kejadian tentang salah satu anggota keluarga yang ditemukan dalam keadaan meninggal setelah dia mengalami kegilaan. Nah ternyata, di dalam cerita ini ada keterkaitan dengan pesugian anak kandung. Nah bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita. Selamat untung. Seperti biasanya, walaupun tanpa kopi, semoga tetap mana mantap. Sebut saja di sini namanya Pak Dayat yang menceritakan kisah tentang salah satu anggota keluarganya yang sebut saja namanya Joko. Dalam kisah yang diceritakan oleh Pak Dayat terkait dengan almarhum Joko. Joko ini ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggal dunia dan ditemukannya pun sudah dalam keadaan ya sampai mungkin bisa dibilang itu menimbulkan bau busuk dan jasadnya pun tidak lepas dari yang namanya belatung keluar dari tubuhnya. Nah karena ditemukan itu sudah dalam waktu tiga atau mungkin empat hari sebelum jasad itu ditemukan. Mungkin sudah meninggal itu empat hari sebelumnya. Nah di dalam ceritanya Pak Dayat ini, ini kita flashback dulu atau menceritakan bagaimana kok Pak Joko itu bisa sampai mengalami kejadian yang begitu mengenaskan dan sangat mengerikan. Kejadian ini mungkin terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh Pak Joko ini secara tidak wajar. Karena Pak Joko ini bukan dari orang yang berada ataupun dari orang yang berpendidikan dan dia pun atau Pak Joko ini bukan seorang pengusaha. Tapi ada satu hal yang sangat janggal ketika Pak Joko dan istrinya yang sebut saja disini namanya Lasmi. Nah kedua pasangan suami istri ini, mereka berdua itu bisa dibilang ya latar belakang keluarganya itu ya sangat miris, memprihatinkan. Dia punya anak satu perempuan, usianya masih kecil kurang lebihnya, dia punya belum lima tahun berkiraan usia dari anaknya waktu itu. Ketika sebuah keluarga, yaitu Pak Joko dan Bu Lasmi dengan anaknya yang sebut saja disini namanya Putri. Mereka itu tinggal di sebuah rumah kecil yang itu pun dari warisan almarhum bapak ibunya Lasmi. Bukan dari hasil kerja keras dari Joko. Jadi mereka tinggal di rumah kecil dengan kehadiran anak yang namanya Putri tadi. Mereka itu bisa dibilang hidupnya itu dalam keadaan yang sangat pas-pasan. Untuk keseharian saja makan, itu kadang mereka pun bisa dibilang makan sehari sekali. Karena yang diketahui oleh Pak Dayah. Lewat beberapa keluarganya yang lain, Pak Dayah dan keluarganya yang lain ini sering membantu yang tak lain secara beras. Sebako lah. Tapi ini tidak membuat Joko itu berpikir bagaimana caranya agar Lasmi dan Putri itu bisa punya masa depan. Karena yang diketahui oleh Pak Dayah, Joko ini bukan orang yang pekerja keras. Orangnya itu suka hal-hal yang bersifat mistis. Jadi angan-angan yang terlalu berlebihan lah. Karena seringnya Joko keluar itu dengan salah satu temannya Dayah, yang sebut saja di sini namanya Pak Hasim. Nah Pak Hasim itu sering menceritakan tentang salah satu anggota keluarganya Dayah, yaitu Pak Joko ini. Joko itu sering mendatangi ke tempat-tempat angker. Nah dari keterangan Pak Hasim ini, kalau Joko itu obsesi atau keinginannya itu ingin mendapatkan harta karun. Harta yang dari gaib. Dan itu pun butuh ditirakati. Terutama itu kan harus mengorbankan waktu. Nah inilah yang membuat keluarganya Joko yang punya istri namanya Lasmi dan juga anaknya Putri itu secara finansial. Tentunya sangat-sangat hancur. Ya karena Pak Joko lebih asik dengan dunianya, dengan kesibukannya. Berharap kalau ada uang gaib yang bisa menjadikan dirinya sepontan itu jadi kaya raya. Dan itu pun bukan hanya sekali dua kali yang namanya Joko itu melakukan tirakat-tirakat konyol. Padahal itu bilang konyol karena apa? Ya tidak pernah ada hasilnya. Itu pun diceritakan dari salah satu temannya Pak Adhan yang namanya Hasim. Ini kejadiannya mungkin bisa dibilang tiga tahun atau empat tahun semenjak pernikahan antara Joko dan Lasmi. Memang Joko itu dikenal dengan hal-hal yang bersifat mistis tadi. Tapi tidak ada satupun yang berhasil dalam waktu empat tahun ini semenjak anaknya itu lahir. Nah dalam keadaan seperti itu sampai satu waktu Dayat dan juga keluarganya sempat mengingatkan sama Joko. Joko kalau kamu seperti itu terus bagaimana masa depan anak kamu Putri? Mungkin dia masih kecil belum terlalu mengenal kebutuhan yang lebih besar. Tapi apa tidak ada sedikitpun dari kamu ingin membuat Lasmi ataupun Putri itu lebih baik keadaannya. Karena kalau misalkan Lasmi tidak ada hal yang dimakan mereka selalu datang ke sini, ke sana. Minta beras, minta ini, minta itu. Apa akan terus seperti itu? Dan kamu harus tahu Joko. Ini dari Dayat secara langsung. Orang itu kalau bantu itu ya mungkin sewajarnya. Tapi kalau lama-kelamaan kamu bergantung pada saudaramu sendiri seperti ini. Mungkin saudaramu juga akan jenuh. Apalagi melihat kamu yang sebagai seorang suami itu tidak tanggung jawab. Mendapat saran dari Pak Dayat. Joko ini bukannya menerima, justru malah menghardi Pak Dayat. Kang, sampean itu tidak usah mengurusi keluarga aku. Kalau memang sampean tidak mau membantu, yaudah. Ini urusanku dengan keluarga aku. Jadi sama yang lainnya tolong bilangin, jangan ngasih apapun ke istri saya. Biarkan istri saya. Ini urusanku. Tapi ya secara kenyataan keadaan, kalau memang keluarganya Joko sama Lasmi ini bisa dibilang ya tidak punya uang sama sekali. Kok mereka tidak mau dibantu? Dan akhirnya yang terjadi ketika Dayat menyampaikan ke semuanya. Semuanya itu makin jengkel. Sampai memutus yang tak lain, ya bantuan tadi. Walaupun hanya sekedar beras atau bersembahku itu sama sekali tidak pernah diberikan untuk keluarganya Joko. Padahal ya secara keluarga sebenarnya tidak tega. Kalau melihat putri sampai nangis, tubuhnya makin kurus sampai suatu hari ini. Ada satu musibah dari hal-hal yang terkait dengan keadaan finansialnya Joko. Putri, ini anaknya yang sudah berusaha 5 tahun waktu itu. Putri itu mengalami sakit yang bisa dibilang mungkin karena kelaparan atau mungkin hal-hal yang terkait dengan lainnya. Karena putri ini meninggal dunia. Nah waktu itu mungkin dari keluarganya Pak Dayat itu tidak tahu. Kalau itu adalah awal mula dari sebuah bencana yang terkait dengan Joko. Sebuah bencana apa? Ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Joko dan Lasmi. Yaitu sebuah ikatan perjanjian dengan pesubihan. Tapi pada waktu itu ini sedikit cerita tentang keluarganya Pak Joko yang ketika ditinggalkan anaknya namanya putri. Mereka ini terlihat bukannya sedih atau bukannya kehilangan sosok anaknya yang baru saja meninggal. Tapi mereka seperti layaknya hal-hal yang terkait kehilangan sesuatu yang biasa. Itu pun diketahui oleh Pak Dayat yang lainnya. Karena yang diketahui oleh keluarganya Pak Dayat saat bulas kehilangan putri ini. Kok dia itu seperti tidak ada sedih-sedihnya? Sampai akhirnya ini yang namanya Pak Dayat itu mencoba menceritakan informasi terkait dengan kematian putri. Karena kematian atau meninggalnya putri ini memang sedikit tidak wajar. Memang secara finansial atau secara fisikal putri memang sering sakit. Tapi yang bikin aneh ini, putri sebelum meninggal sempat salah satu dari keluarganya Pak Dayat itu menjemput putri. Putri itu mengalami hal-hal yang bisa dibilang itu seperti kerasukan. Yang tiba-tiba pikirannya kosong. Dan pada malam harinya, sebelum ajal menjemput yang namanya putri. Malam itu, salah satu anggota keluarganya Pak Dayat itu melihat secara langsung kalau putri itu berteriak tentang Bapak Ibunya. Ampun Pak, ampun Bu, jangan sakiti putri, jangan sakiti putri. Padahal Bapak Ibunya itu ada di sampingnya. Ada di sampingnya, tapi teriakan dan rintihan sakit dari putri, anak kandung dari Pak Joko dan juga Bu Lasmi. Yang tak bisa dicernas secara akal, kok anak itu berteriak, ampun Bu, jangan sakiti putri, Bu. Sampai nafas itu tiba-tiba terhenti dan anak itu pun meninggal dunia. Ini yang dicari sama Pak Dayat apa yang menyebabkan putri itu meninggal. Tapi usahanya Pak Dayat lewat Pak Hasim, lewat yang lainnya. Karena terkait dengan Joko yang memang sering mendatang ke tempat-tempat angker. Jawabannya itu mungkin dia salah tirakat Pak Dayat, mungkin dia salah lelakon pada dia yang membuat anaknya meninggal. Itu jawaban dari beberapa orang yang mengetahui siapa Joko yang memang sering datang ke tempat-tempat angker. Tapi setelah anaknya yang namanya putri itu meninggal, ini keadaan Joko sama Lasmi itu secara bertahap itu memang berubah. Joko ini kan orangnya pengangguran. Sedangkan Bu Lasmi juga bisa dibilang kerjanya ya bisa adanya. Kalau ada yang nyuruh dia kerja. Kerja serabutan. Setelah mungkin 40 hari semenjak putri ini meninggal. Yang saat 40 harinya pun ya itu dibantu oleh keluarganya Pak Dayat. Dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan mungkin ya secara amplop ataupun mungkin secara suguan. Itu dibantu oleh keluarga besarnya Pak Dayat. Tapi setelah 40 hari. Setelah 40 hari semenjak putri itu meninggal. Lasmi sama Joko memutuskan untuk mengadu nasib ke kota. Yang waktu itu pun diketahui oleh keluarga besarnya Pak Dayat. Karena mereka berdua itu pamitan. Jadi mereka Joko sama Lasmi itu mengadu nasib ke kota. Tapi dalam kurang waktu satu bulan lebih. Mereka udah balik. Waktu itu mereka ziarah ke makam ke anaknya. Tapi di sisi lain ada hal yang sangat luar biasa dari Joko. Karena dia mampu merobohkan rumah. Dan sekaligus membangun rumah yang baru. Karena waktu itu rumahnya itu terbilang rumah yang bukan rumah ya. Apa adanya lah rumah warisan orang tuanya dari Mbak Lasmi. Rumah itu dirobohkan. Dan ya lewat tukang yang tidak jauh dari orang-orang sekitar. Itu dari tukang itu Pak Dayat mencari tahu rumah itu mau dibangun kayak apa. Dan ternyata rumah itu memang direncanakan oleh Pak Joko. Itu rumahnya agak luas. Karena memang sambing-sambingnya juga masih milik warisan dari almarhum orang tuanya Lasmi. Jadi diperlebar. Rumah itu bukan rumah dual antenda. Tapi rumah itu terbilang rumah yang sangat luas lah. Dibangun semuanya dalam perwaktu mungkin 4 bulan lebih. Itu baru selesai dan rumah itu terlihat mewah. Nah yang menjadi pertanyaan. Daripada nasib keluarga. Joko itu usahanya apa? Kok dia bisa seketika bisa bangun rumah yang totalnya itu mungkin kalau di taksir besar ratusan juta. Sedangkan karakter atau perilakunya Joko dia itu bukan pekerja keras. Ini uang dari mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Sampai akhirnya salah satu anggota keluarganya Pak Dayat. Yang sebut saja disini namanya Bu Linda ya. Bu Linda itu memang sengaja ingin ketemu sama Lasmi. Nah ketika ketemu sama Lasmi di kota. Mereka juga sudah tinggal di sebuah perumahan. Ini yang membuat Mbak Linda. Salah satu adiknya Pak Dayat itu benar-benar gak percaya bagaimana mungkin Lasmi bisa punya rumah di kota dan di kampung. Nah waktu Linda ini nyari alamat muter-muter karena memang diketahui sewaktu Joko pula itu cuma ngasih alamat ini rumahku di kota. Nah ini memang jadi hal-hal yang dipertanyakan rumah lagi. Ternyata setelah sampai di kota di satu perumahan Linda ini mendapatkan sebuah jawaban dari Lasmi kalau suaminya itu sudah menjadi seorang pengusaha yang punya puluhan karyawan. Dan usahanya pun bukan cuma satu. Ada beberapa cabang usaha. Ini yang membuat Linda pun hanya mempertanyakan dari mana asal-usulnya kok sampai bisa sukses seperti ini Mbak Lasmi. Jawabannya Lasmi itu urusan suamiku. Kalau modalnya mungkin dulu dia pernah bilang itu dari hasil dia dulu tirakan dan kesuksesannya memang tidak lepas dari apa yang dia dapat ketika dulu dia itu tirakan di sebuah tempat keramat. Dan dia dapatkan harta benda yang hanya digunakan untuk modal usaha. Dan inilah hasilnya rumah yang saya huni dan rumah yang baru saya bangun di kampung. Yang nantinya kalau saya dikasih anak ya untuk anak-anakku kelak. Itu jawaban dari Lasmi. Mungkin secara akal sehat ya bisa dipercaya tapi secara logikanya juga memangnya ada tempat keramat yang memberikan harta benda tanpa perjanjian. Ini yang menjadi masalah dan pikirannya si Linda yang hanya menyampaikan ke dayat. Ke kakaknya kan. Mbak Lasmi itu ternyata dia dapatkan modal usaha itu dari suaminya yang melakukan tirakat. Katanya dia dapatkan harta benda, harta karun yang hanya bisa buat modal usaha. Mendapat informasi dari Linda. Pak Dayat mencoba memahami dan menelusuri apakah mungkin kalau Joko itu mendapatkan harta benda itu dari hal-hal gaib. Nah Dayat untuk mengetahui hal tersebut mungkin atau tidaknya itu mendatangi Hasim. Dan ketika ketemu dengan Pak Hasim inilah Pak Dan mencoba mencari tahu apakah benar kalau Joko itu benar-benar dapatkan harta karun. Jawaban dari Hasim. Kalau mendapatkan harta gaib itu memang bisa tapi bisa itu pun harus ada timbal baliknya. Maksud kamu timbal balik yang bagaimana Hasim? Ya timbal baliklah kan. Tidak mungkin juga harta karun itu muncul tanpa usaha yang lebih dan juga ada hal-hal yang harus disepakati. Apa benar seperti itu? Nah terus kamu dapatkan informasi kalau Joko itu dapatnya di mana? Setahu saya Kang Dayat. Yang namanya Joko itu pernah datang ke salah satu tempat keramat. Yang kalau tidak salah itu kuncinya itu Mbah Sugeng. Tapi kamu tahu Pak Hasim di mana tempat Mbah Sugeng itu? Ya saya pernah ke sana sekali. Saya boleh tidak minta tolong sama kamu Hasim. Antara aku ke sana. Untuk apa Kang Dayat? Ya aku ingin tahu soalnya ini terkait dengan hal-hal yang tak wajar yang dialami oleh keluarganya Joko dan juga istrinya Lasmi. Soalnya kan kamu tahu putri anaknya itu kan meninggal dunia. Saya khawatir kalau putri itu meninggal dikarenakan sebagai syarat seperti apa yang kamu jelaskan. Mungkin juga Kang. Ya udah saya nanti antar sambian ke rumahnya Mbah Sugeng. Nah beberapa hari setelahnya ketika Pak Hasim sudah longgar waktunya. Mereka berdua berangkat ke tempat Mbah Sugeng. Yang lumayan jauh ini perjalanannya. Setelah ketemu dengan Mbah Sugeng. Pak Hasim pun menanyakan tentang Joko. Mbah permisi Mbah niat saya kesini Mbah. Apakah si Mbah pernah ngebantu orang ataupun ada tamu yang namanya Joko. 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 Diingat-ingat sama Mbah Sugeng ini. Joko. Banyak sih yang namanya Joko. Akhirnya pada yang bilang sama Mbah Sugeng. Begini Mbah. Orangnya kayak gini kayak gini dengan ciri-ciri khusus. Dan juga dengan foto yang dibawa oleh Kang Dayat. Diserahkan foto itu ke Mbah Sugeng. Oh ini. Ini ya benar. Dia pernah datang mungkin. Belum lama. Sekitar setengah tahun yang lalu. Kalau tidak salah. Jadi pernah kesini Mbah. Iya dan dia juga berhasil. Maksudnya berhasil gimana Mbah. Gini loh. Si Mbah Sugeng mulai menceritakan. Joko. Ini yang orang ada dalam foto ini. Dia itu datang kesini. Menanyakan tentang tempat keramat awalnya. Nah saya jelaskan tempat keramat ini. Ini tidak sembarang orang bisa melakukan cirakat. Tapi di sisi lain. Kalau orang yang disini. Bisa ketemu dengan penunggu disini. Orang itu bisa sukses. Tapi kalau misalkan gagal. Biasanya berdampak pada pelakunya. Tapi yang paling pasti. Tempat ini sekarang. Dijadikan pemujaan. Untuk orang-orang yang nyari. Pesukian. Maksudnya sampean Mbah Sugeng. Kata Pak Dayat. Maksudnya sampean Mbah Sugeng. Pesukiannya bagaimana. Ya soalnya dulu Joko kan. Tadinya mau tirakat. Nah disini kan dijelaskan. Kalau disini itu bisa dijadikan. Tempat pesukian. Nah waktu itu dia itu langsung bilang. Kayak gini sama Mbah Sugeng. Mbah Bisan dan Mbah Orang. Kayak saya melakukan pesukian. Ya siapapun bisa. Kata Mbah Sugeng. Siapapun itu bisa. Yang penting ada hal-hal. Yang harus kamu sepakati. Dan kesepakatan itu pun. Ada di saat kamu lagi tirakat. Jadi si Mbah tidak tahu pasti. Nanti kesepakatannya apa. Nah waktu itu Pak Joko. Itu memang mendesak. Sama Mbah Sugeng. Bagaimana tata caranya. Agar bisa melakukan ritual. Di dalam tempat keramat itu. Nah si Mbah pun menjelaskan. Begini loh Pak Joko. Kalau sampean itu mau tirakat. Yang pertama. Sampean puasa dulu. Setelah puasa sudah dilakukan. Baru sampean. Bisa masuk ke dalam. Tempat tersebut. Nah setelah masuk tempat tersebut pun. Ada beberapa hal yang harus. Pak Joko pahami. Mantranya. Bacaan yang harus dibaca. Keinginan atau permintaannya apa. Nah itu pun tidak mudah. Nanti di dalam tempat itu. Yang namanya gangguan ini. Ujian. Itu macam-macam. Jadi jangan sembarangan. Orang mau tirakat. Itu tidak mudah. Iya Mbah. Nah terus gimana Mbah? Tanya Pak Dayat ini. Mbah Sugeng kembali melanjutkan cerita tentang Joko yang sudah tirakat ya. Ketika Joko itu tirakat. Mbah Sugeng itu ada di rumah. Yang memantau saja. Joko itu kuat apa enggak. Soalnya dia itu kan maunya dapat pesugian. Dia mau dapat pesugian. Yang dia temui. Itu semua dari keluarganya. Keluarganya itu datang. Untuk mencoba menghalangi Joko. Tapi Joko tidak peduli. Dan Joko pun diperlihatkan bagaimana setelah dia meninggal. Setelah perjanjian itu pun disepakati. Nah memang kesepakatannya apa Mbah? Kalau kesepakatan itu ya. Setahunya saya. Dia itu menggendong anak kecil. Perempuan dan anak itu diserahkan ke penunggunya. Kesesembahannya. Nah anak itu pun diserahkan dan diambil sama penunggu itu. Dan Pak Joko meneruskan tirakannya. Nah tirakat yang dilakukan oleh Pak Joko itu. Kurang lebihnya itu sampai 21 hari. Jadi dia memang disini. Itu ya hampir satu bulan. Mendapat penjelasan dari Mbah Sugeng. Pak Dayat dan Pak Hasim. Akhirnya memastikan. Mbah apakah benar. Kalau Dayat itu menumbalkan anak kandungnya. Iya benar. Dia menumbalkan anak kandungnya. Soalnya yang saya lihat. Dia menyerahkan anak kecil perempuan. Diserahkan kesesembahannya. Ya sudah pasti dia menumbalkan anak kandungnya. Nah terus Mbah. Untuk bisa sukses atau dapat kekayaan itu dari mana Mbah? Soalnya dia menceritakan dapat harta karun. Mbah di tempat keramat. Oh soal harta benda. Harta benda itu yang ada disini. Tapi harta benda itu akan didapatkan. Setelah dia ritual itu sampai tiga kali. Di setiap Sabtu Kliwon. Jadi ritualnya pun di rumahnya dia. Bukan disini lagi. Tapi kalau setiap tahun. Ya dia pasti akan datang kesini. Untuk ritual selanjutnya. Yaitu ritual kesepakatan kedua. Dan seterusnya. Jadi tiap tahun ya harus kesini. Begitu ya Mbah. Jadi saya minta maaf ini Mbah. Kata Pak Dayat. Kalau saya memang mencari tahu. Siapa sebenarnya Joko. Dan bagaimana dia sukses. Jadi sudah pasti kalau dia itu pesugian Mbah. Iya. Tapi kamu harus tahu. Pesugian ini. Yang namanya si Joko tadi. Itu dia itu. Pasti akan mengalami hal-hal yang. Bisa dibilang sangat. Fatal. Kenapa Mbah. Soalnya gini. Dia itu kan punya anak. Katanya cuma satu. Bener apa enggak? Iya Mbah. Nah. Kalau misalkan dia enggak punya. Anak lagi. Nanti paling istrinya. Atau enggak. Nanti si Joko. Soalnya yang si Mbah ketahui. Kesepakatan itu masih terkait dengan keluarganya. Ya antara pelaku. Ya antara pelaku. Istri. Anak. Itu sudah pasti. Jadi. Ya untuk tumbal keduanya. Itu dari keluarganya. Kalau dia mungkin punya anak lagi. Ya mungkin anak keduanya. Tapi. Ya enggak tahulah. Kayaknya sih. Mungkin istrinya. Yang kedua ini. Pasti dia datang tahun depan. Mendengar penjelasan yang secara lengkap dari Mbah Sukeng. Pak Dayat sama Hasim balik. Mbah saya terima kasih. Udah dapet informasi dari si Mbah. Saya permisi dulu. Ya silahkan. Sembari menitipkan ya. Saat beberapa uang lembaran lah ke Mbah Sukeng. Rasa terima kasih dari Pak Dayat. Ataupun dari Pak Hasim. Setelah mereka berdua keluar. Dari rumah Mbah Sukeng. Padahal sama Pak Hasim. Itu sempat ngobrol beberapa hal. Pak Hasim. Sekarang. Aku udah tau. Siapa Joko. Jadi. Mungkin bukan hal yang aneh ya. Kalau dia itu bisa bangun rumah di kampung kita. Rumahnya begitu luar biasa. Di kota. Kata Linda. Ada adikku dia juga sudah punya uang. Banyak sampai punya beberapa cabang usaha. Dan rumahnya di rumah juga ada. Ya wajarlah Kang Dayat. Namanya juga orang pesukian. Tapi kok gak terbayang yang ngerinnya. Kalau nanti dia harus ngerin tumbal keduanya. Ya itu urusan dia lah. Kita lihat aja nanti. Padahal sampai Pak Hasim pun hanya pulang ke rumahnya masing-masing. Nah usahanya Pak Dayat. Untuk bisa menghentikan. Agar tidak ada korban kedua. Dan seterusnya. Padahal itu mencoba mendatangi Lasmi bersama Linda. Nah lewat Linda inilah. Linda menjelaskan ke Lasmi. Mbak. Kalau sampean tahun dah. Bahwa harta gaib yang didapatkan suaminya Mbak itu. Bukan dari tirakat yang dilakukan suaminya sampean Mbak Lasmi. Maksud kamu apa ini Linda? Tiba-tiba ngomong seperti itu. Begini Mbak Lasmi. Sampean percaya atau tidak. Kalau ternyata dibalik meninggalnya putri. Itu ada kaitannya dengan perjanjian yang dilakukan oleh suami kamu. Yang namanya Joko. Kalian itu jangan duduk kami berdua ya. Putri dulu meninggal itu karena kalian membiarkan anakku kelaparan. Itu dari Lasmi ngomong seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan perjanjian ini itu dan sebagainya. Kalau kalian mau ngomong kayak gini mendingan pergi. Aku udah butuh nasihat kalian. Pergi saja. Baru datang baru ngomong beberapa hal sama Lasmi. Maksudnya mau mengingatkan ternyata Lasmi justru malah mengusir. Kemungkinan besar. Kalau Lasmi juga mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya yang namanya Joko. Jadi mereka berdua seperti sepakat melakukan ritual pesulian tumbal anak kandung. Nah dari apa yang diketahui oleh Pak Dayat dan juga Linda. Mereka itu ketika diusir. Diusir dari rumahnya Lasmi. Ketika Lasmi ini benar-benar naik pitam. Dia emosi yang sempat membuat Linda sama Pak Dayat itu harus pergi dari rumah Lasmi. Mereka berdua pun akhirnya balik kampung. Dan membiarkan Lasmi dan Joko meneruskan pesugihannya. Nah selang beberapa bulan, beberapa waktu. Ketika Pak Dayat yang sudah menduga akan adanya korban kedua. Yang tak lain. Bu Lasmi istrinya Joko. Itu benar-benar terjadi. Jadi setelah satu tahun sepeninggal anaknya yang bernama Putri. Joko ini benar-benar datang lagi ke tempat tinggalnya Mbah Kuncan. Yang namanya Mbah Sugeng. Nah saat itu Hasim yang diminta Pak Dayat. Untuk mencoba mencari informasi apakah benar dia datang kembali ke Mbah Sugeng. Dan jawabannya dari Hasim benar Pak Dayat. Kalau Joko itu datang lagi dan dia ritual. Dan ritualnya pun hanya semalam setelah itu dia pergiin langsung dari Mbah Sugeng yang baru saja aku temui. Berarti benar dia datang lagi untuk ritual nyerahin korban kedua. Nah setelah apa yang diketahui oleh Pak Dayat. Terkait dengan ritual yang dilakukan oleh Joko. Kabar duka tentang Lasmi benar-benar terjadi. Mungkin jedanya itu sekitar setengah bulan semenjak Joko datang ke Mbah Sugeng. Mungkin pada setengah bulan itu tidak ada kabar apa-apa terkait dengan korban kedua. Tapi setelah setengah bulan ditunggu oleh Linda ataupun Pak Dayat. Lasmi meninggal dunia. Dan itu pun diketahui oleh salah satu pekerja di rumahnya Pak Joko. Jadi ada informasi yang secara langsung diterima oleh Linda bahwa kabar tentang Lasmi meninggal itu nyata. Nah mereka berdua itu langsung menuju ke kota di mana Lasmi ini meninggal. Dan itu benar-benar nyata. Kalau Lasmi sudah tiada dan waktu datangnya ini mereka sudah terlambat karena Lasmi sudah dimakamkan di sekitar area perumahan. Ini yang membuat keadaan waktu itu ya Joko hanya sebatang kara. Nah semenjak kedatangan Pak Joko sama Linda dan seluruh anggota keluarganya untuk bertaksia. Yaitu mengantar Lasmi ke liang lahat. Tapi waktu itu seluruh anggota keluarganya itu tidak mengizinkan Joko memakamkan isinya itu di lingkungan perumahan. Tapi meminta untuk dibawa ke kampung halamannya yang tak lain dimakamkan di samping anaknya. Nah hal itu pun hanya disetujui oleh Joko yang secara tidak langsung jenazah almarhum Lasmi pun dibawa ke kampung halaman. Tapi waktu itu Jokonya itu nyusta. Dan waktu itu Joko pun ikut mengantar jenazah Lasmi ke kampung halaman. Nah saat di kampung halaman ini lah Joko kan tinggal di rumah yang baru. Rumah itu kosong. Udah dihuni siapa-siapa cuma dibangun setelah itu dibiarkan tidak ada yang ngisi. Cuman ada salah satu tukang kebun yang memang diminta sama Pak Joko untuk tetap ngerawat rumah itu. Nah setelah kedatangannya Joko rumah itu dihuni. Dan doa atau yasin tahlil untuk tujuh hari mengenang Lasmi pun ya dilakukan di rumah barunya Joko. Nah setelah tujuh hari Joko ini yang memang usahanya di kota. Ada sebuah kejadian yang mungkin bisa dibilang membuat Joko itu seperti kayak orang ketakutan sendiri. Ini selama tujuh hari loh. Tujuh hari semenjak didoakan almarhum istrinya Joko itu Lasmi. Joko itu sering malah ngalami ketakutan sendiri. Dia itu tinggal sendirian. Tapi ketika esok hari ketemu sama tukang kebun, tukang kebunnya itu selalu menceritakan kepada Pak Dayat. Pak Dayat, itu Pak Joko kenapa? Kok dia sering teriak sendiri, dia sering lari sendiri itu kenapa? Dan kabar dari si tukang kebun ini. Ini Dayat sempat dan kabar dari si tukang kebun itu pun Pak Dayat mencoba mencari tahu apa benar kalau Pak Joko itu sering ketakutan dan mencerit sendiri. Dan ternyata benar. Di saat ngaji, ini pasti mungkin sekitar 6 hari ini, ini malam ke-6. Itu Joko itu memang ketakutan dan dia di samping pada itu, Pak Dayat pada, tolong, tolong di sampingnya Hasim itu, ampun, ampun. Jadi kayak ketakutan sendiri itu kayak gimana? Itu ketakutan yang berlebihan yang membuat si Joko ini sampai ketika malam ke-7nya, itu dia itu gak mau duduk di samping Pak Kiai. Dia itu maunya itu kayak ngumpet itu gimana ya? Orang ketakutan itu kayak gimana? Sampai beberapa orang keluarga besarnya Joko ya pada hari ini meminta, Joko-Joko kamu di sini, kita ini lagi doain istri kamu. Tapi yang terjadi malam ke-7 itu, suara dari anak kecil. Suara seperti istrinya Joko, yaitu Lasmi. Itu terdengar jelas di rumah itu. Ini malam ke-7, ini sekitar habis Isa. Ketika doa Yashintal itu dilakukan habis Isa, pada Isa. Suara itu nyata, mungkin sekitar setengah 8. Belum lama itu ngaji itu berlangsung kok terdengar suara tangisan, suara yang merintih seperti orang tersiksa. Dan suara-suara tersebut menimbulkan ketakutan dari Pak Joko. Pak Joko itu seperti gak mau mendengarkan suara itu seperti menutupkan telinganya. Sampai beberapa orang pun benar-benar bingung. Ada apa Pak Joko? Ada apa Pak Joko? Karena yang mendengar itu hanya beberapa saja. Tidak semuanya mendengar suara dan rintihan dari dua sosok yang tak lain mungkin putri ataupun Lasmi. Setelah doa Yashintal itu selesai. Yang mereka atau para warga ini pulang. Pak Dayat, Hasim, sama Pak Kedas, tukang kebun itu masih ada di rumahnya Joko. Karena Joko kalau ditinggalkan sendiri, dia gak mau. Dia meminta sama Pak Dayat, sama Asim, kalian tolong jangan pulang. Kalian tolong jangan pulang. Sampai ya Pak Dayat pun meminta sama Pak Kedas. Pak Kedas, sebenarnya Joko ini kenapa? Pak Kedas mulai menjelaskan. Pak Dayat, mungkin kamu tadi mendengar suara tangisan, suara rintihan orang tersakiti. Itu ketika kita lagi ngaji tadi. Pak Dayat itu melihat dua sosok tersebut yang talen anak dan istrinya. Nah ini yang membuat Pak Dayat itu mungkin gak mau ditinggalkan kita lah. Sebagaimana solusinya? Ya kalian temani saja Pak Joko. Jangan sampai ketakutannya itu menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saat itu pakai pamitan dan akhirnya Pak Dayat sama Pak Asim, dan si tukang kebun itu ada di rumahnya Joko. Jadi malam ketujuh setelah istrinya meninggal. Sekitar beberapa jam berlalu dari pengajian yang selesai sekitar jam 8 malam ini. Mungkin 3 jam, 4 jam. Ketika Pak Asim, Pak Dayat, dan si tukang kebun lagi nonton TV di rumahnya Pak Joko. Pak Joko itu mudah mandi dari rumahnya dia yang baru ditinggali. Baru ditinggali mungkin belum ada seminggu ini. Dia itu sering lari sendiri dari belakang ke depan. Dari depan ke belakang. Jadi sampai jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Pergi, pergi. Ini yang membuat Pak Dayat itu benar-benar bingung ada. Apakah sampai Joko, Joko kamu kenapa? Joko kamu kenapa? Nah Asim yang mengetahui Joko itu kayak gimana orangnya itu yang ledek. Joko, bukannya kamu itu udah biasa ngeliat pocong, ngeliat kundelana, atau hal apapun. Kok kamu ketakutan? Jawabannya dari Joko. Nah ini istriku, ini anakku. Dia ngejar-ngejar aku. Dia mau menuntut balas ke aku. Yang benar kamu Joko, benar Anda Asim, benar Asim. Tolong aku, tolong aku, aku gak tau bagaimana. Sampai Joko pun meminta sama Asim untuk ke rumahnya Mbak Sukeng. Itu di esok harinya dan Pak Dayat bertiga. Dan bersama Pak Asim, Joko pun ke rumahnya Mbak Sukeng. Sementara Pak Dayat di esok harinya itu ya bekerja seperti biasa. Si tukang kebun pun jaga rumahnya Pak Joko. Nah lewat Asim, setelah mungkin satu hari ketemu dengan Mbak Sukeng. Asim ini sempat ditanya sama Pak Dayat. Gimana Asim keadaannya Joko? Kok dia keadaannya makin sini makin parah? Begini Pak Dayat. Setelah aku dan Joko itu datang ke rumahnya Mbak Sukeng. Ternyata kedua sosok yang tak lain mengganggu Joko. Itu adalah anak dan istrinya. Dan kedua sosok itu akan terus mengganggu Joko sampai kapanpun. Karena Mbak Sukeng yang diminta sama Joko itu dia tidak bisa membantu menyingkirkan dua sosok yang tak lain. Anak dan istrinya Joko. Karena itu bagian dari keluarganya Joko yang sudah dijadikan salah pesugian. Mendengar apa yang diceritakan oleh Hasim terkait dengan Joko. Yang ternyata semenjak kejadian tersebut Joko ini perilakunya benar-benar sudah berubah. Dari ketakutan yang berlebihan sampai dia itu sering ngamuk-ngamuk sendiri yang menyebabkan si Joko ini menjadi gila. Itu belum ada empat puluh hari semenjak Lasmi itu meninggal. Itu belum sampai empat puluh hari itu Joko itu udah kayak orang stres. Ketakutan sendiri, kadang nangis sendiri, kadang ketawa sendiri. Udah bisa dibilang gila. Sampai ketika empat puluh harinya pun ya Joko itu ada di kamar. Itu didoakan sama daya dan seluruh anggota keluarganya untuk mengenang alam rahum Lasmi. Sampai seratus hari dilakukan dan semenjak saat itu yang ngurus Pak Joko itu si tukang kebun. Nah si tukang kebun pun gak kuat. Gak kuat ya karena ngurus orang gila yang gak mau. Sampai beberapa orang yang diminta Pak Dayat untuk mengurus Joko gak ada yang mau. Dan ketika mungkin yang namanya sudah apes atau musibah ketika tidak ada yang mengurus ini. Joko yang memang sering mengurung diri, sering menutup rumahnya. Dan semenjak mungkin selepas ratus hari keadaannya si Joko itu udah mulai parah. Seperti sudah gila. Dan tukang kebun juga sudah tidak lagi mau mengurus. Dayat dan sekeluaranya pun bermusawarah untuk mengurus Joko itu ke rumah sakit jiwa. Nah terkait dengan harta benda yang ada di kota. Semuanya pun diurus sampai akhirnya dijual semua yang harta benda itu digunakan untuk biaya Joko di rumah sakit jiwa. Dan mungkin kurang lebihnya itu sampai hampir 3-4 tahun itu Joko itu ada di rumah sakit jiwa. Sampai keadaannya itu sudah katanya mulai membaik sampai Joko pun bisa dipulangkan ke rumah. Itu sudah diterapi di rumah sakit jiwa itu hampir 4 tahunan. Tapi ketika sampai di rumah ini yang setahunya Dayat, Hasim dan warga sekitar atau keluarga dekatnya ini. Kalau Joko itu sudah waras. Ternyata ketika di rumahnya inilah sebuah petaka yang benar-benar nyata di alami Joko. Joko yang dinyatakan sudah mendin ketika di rumah sampai seminggu itu sudah pernah kelihatan. Dan ternyata ketika ditemukan itu pun dari asal-usulnya bau busuk yang keluar dari rumahnya Joko. Itu pun dari tetangga. Ketika bau busuk, bau bangke ini benar-benar mengganggu di lingkungan sekitar rumahnya Joko. Itu laporannya ke Padai. Nah Padai itu ini langsung menuju ke rumahnya Joko. Dan keadaan rumahnya itu terkunci. Ketika terpaksa dibuka. Karena bau itu sudah menyengat banget. Ketika dibuka, didobrak. Itu disempat dipanggil. Joko, Joko kamu di mana? Padai ini coba cari sendiri ketika masuk ke salah satu kamar. Ternyata Joko sudah dalam keadaan membusuk. Tulangnya sudah, bagian tangannya sudah ada yang seperti keluar belatung. Joko itu sudah kayak ia berbau busuknya. Itu mungkin sudah 4 atau 5 hari. Mungkin kematian atau meninggalnya Joko itu sudah sekitar 4 harian. Dan itu pun hanya ditelusuri lewat pihak yang berwajib. Kalau Joko itu meninggal dalam keadaan dia. Bisa dibilang mungkin buh diri atau apa. Karena dari ada bekas mungkin secara fisum atau apa. Dari penjelasan pihak yang berwajib. Kalau penyebab kematiannya Pak Joko itu tak lepas dari dia yang mengakhiri hidupnya sendiri. Kemungkinan besar itu dari buh diri. Dan semenjak kejadian tersebut. Mungkin itulah akhir tragis dari pelaku pesugian yang sudah tega menembalkan anak dan istrinya. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil ikmatan pelajarannya. Pelajarannya saya pada akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.